13 etnis di Filipina yang teguh memeluk agama Islam dan tidak terpengaruh kristenisasi penjajah Sepanyol Bismillah Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan channel Cahsolo Yuk guys, tahukah anda tentang negeri Filipina? Negeri kepulauan di sebelah utara pulau Sulawesi itu guys Sejarahnya dahulu pernah berada di bawah pengaruh kesultanan Islam Brunei Darussalam Tak hanya itu juga sempat berdiri beberapa kesultanan Islam di Filipina Namun semenjak kedatangan penjajah Sepanyol yang aktif menyebarkan agama Kristen Katolik Banyak penduduk asli Filipina yang kemudian ikut menganut agama Katolik seperti penjajah Sepanyol Namun demikian guys, tidak seluruh orang Filipina ikut menganut agama Katolik Suku Moro atau disebut juga dengan bangsa Moro adalah kelompok suku Filipina yang tetap teguh memeluk agama Islam Mereka banyak tinggal di Filipina Selatan utamanya di Kepulauan Mindanao, Suluh, dan Pulau Palawan Populasi bangsa Moro sekitar 5 hingga 10 juta orang atau 5 sampai 10 persen dari total penduduk Filipina Bangsa Moro sendiri bukanlah etnis tunggal Terdapat 13 kelompok etnis yang termasuk bangsa Moro Berikut ini 13 etnis di Filipina yang teguh memeluk agama Islam dan mereka tergolong bangsa Moro Etnis Iranun Yup guys, etnis Iranun adalah suku di Filipina yang teguh memeluk agama Islam Dalam sejarahnya mereka berasal dari Kesultanan Maguindanao yang berada di Mindanao Selatan Mereka kemudian menyebar ke seluruh Pulau Mindanao, Kepulauan Suluh, bahkan sampai Pantai Utara dan Timur Pulau Kalimantan Di bawah bendera Kesultanan Maguindanao guys, masyarakat Iranun termasuk sangat gigih melawan penjajahan barat kepada bangsa Moro dan Filipina secara umum Jumlah populasi etnis Iranun sekarang mencapai sekitar 500 ribu jiwa Etnis Maranau Yup guys, etnis Maranau banyak tinggal di Pulau Mindanao, tepatnya di wilayah Provinsi Lanao del Sur dan Lanao del Norte Secara harfiah guys, Maranau berarti Orang Danau Memang, Orang Maranau banyak tinggal di wilayah Danau Besar Pulau Mindanao Suku yang taat beragama Islam ini dikenal dengan berbagai karya seni, tenun, kayu, plastik, dan kerajinan logam Mereka punya hubungan erat dengan etnis Iranun dan etnis Maguindanao Salah satu kota pusat Orang Maranau adalah kota Marawi yang berjuluk Islamic City di Filipina Jumlah populasi Orang Maranau kini mencapai sekitar 1,5 juta orang Etnis Maguindanao Yup guys, etnis Maguindanao adalah sesuatu etnis yang taat memeluk agama Islam di Filipina Mereka banyak tinggal di wilayah Pulau Mindanao Penjajah Sepanyol menamai Pulau Mindanao dengan nama Mindanao itu berasal dari kata Maguindanao ini Sejarahnya pernah berdiri Kesultanan Maguindanao di Pulau Mindanao Yang mencapai masa kejayaan pada abad ke-17 Kesultanan Maguindanao berperan dalam menyebarkan agama Islam di Filipina Dan aktif melawan penjajahan Sepanyol atas Kepulauan Filipina Jumlah populasi etnis Maguindanao saat ini sekitar 1,5 hingga 2 juta orang Etnis Tausuk Etnis Muslim ini guys juga disebut dengan etnis Suluk Mereka banyak tinggal di Kepulauan Sulu dan Tawi-Tawi Mereka juga bisa ditemukan di Pulau Mindanao, Palawan dan bagian utara Pulau Kalimantan Awalnya guys, etnis Tausuk memiliki sebuah negara merdeka yang dikenal sebagai Kesultanan Sulu yang pernah berjaya selama beberapa abad Etnis Tausuk guys dikenal sebagai pejuang yang sangat gigih dan juga dikenal sebagai kaum yang memiliki jiwa seni yang tinggi Jumlah populasi mereka sekarang sekitar 1,7 hingga 2,5 juta jiwa Etnis Yakan Etnis Yakan dikenal sebagai penganut Islam yang taat di negeri Filipina Sebagian besar masyarakat Yakan tinggal di Pulau Basilan dan juga semenanjung Zamboanga, Pulau Mindanao Jumlah etnis Yakan sekarang sekitar 500 ribu jiwa Etnis Yakan mempunyai banyak kesamaan dengan orang-orang Tausuk dan Bajau Kerajinan tenun khas Yakan sangat terkenal di Filipina Etnis Kalagan Etnis Kalagan adalah etnis Filipina yang taat beragama Islam Mereka banyak ditemukan di wilayah Davao, Mindanao Etnis Kalagan ini guys sekarang berjumlah sekitar 100 ribu orang Mereka banyak yang bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan Masyarakat Kalagan mulai memeluk agama Islam pada abad ke-16 Terutama karena dakwah dari orang-orang Tausuk dan Maguindanao Etnis Samal atau Banggui-Gui Etnis dari Filipina yang taat beragama Islam ini guys Banyak ditemukan di Kepulauan Balenggui-Gui Dan juga tersebar di seluruh Kepulauan Sulu Dan bagian pesisir Semenanjung Zamboanga, Mindanao Terkadang mereka disamakan dengan etnis Samabajau Jumlah populasi mereka sekarang kurang lebih 100 ribu orang Pada zaman keemasan Kesultanan Sulu Orang Banggui-Gui bersama orang-orang Iranun Banyak yang menjadi pasukan angkatan laut Kesultanan Sulu Etnis Malbok Etnis Malbok guys banyak ditemukan di Pulau Balabak Filipina Jumlah mereka mencapai puluhan ribu orang Pulau Balabak adalah pulau persinggahan antara Brunei, Palawan, dan Sulu Kontak dengan orang-orang Tausuk membuat orang-orang Malbok terislamisasi dengan cepat Etnis Palawanon Muslim Saat komposisi penduduk Muslim di Pulau Mindanao menyusut tajam Karena banyaknya transmigran dari Visayas dan Luzon yang beragama Katolik Pulau Palawan justru sebaliknya Komposisi penduduk Muslim dan Kristen di Pulau Palawan bisa dikatakan berimbang 50-50 Muslim Palawan banyak tinggal di bagian selatan Pulau Palawan yang terkenal dengan wisata di Filipina ini Hingga saat ini Muslim Palawanon dikenal sebagai etnis yang taat beragama Islam di Filipina Etnis Jamamapun Etnis Jamamapun guys banyak ditemukan di wilayah Tawi-Tawi dan juga di Kepulauan Sulu dan Palawan Mereka penganut agama Islam yang taat dan mempunyai banyak kesamaan dengan etnis Samabajau Etnis Sangil Etnis Sangil di Filipina taat beragama Islam Mereka banyak ditemukan di wilayah Kota Bato dan Davao, Mindanao Suku Sangil ini guys adalah sama dengan suku Sangihe dari Sulawesi Utara, Indonesia Bila suku Sangihe di Sulawesi Utara banyak yang menganut agama Kristen Suku Sangil di Filipina banyak menganut agama Islam Etnis Bajau Etnis Bajau guys adalah etnis di Filipina yang taat beragama Islam Kelompok suku ini dikenal sebagai suku Gipsi Laut karena mereka hidup nomaden di perairan Nusantara Di Filipina mereka banyak ditemukan di Kepulauan Sulu dan Tawi-Tawi Selain di Filipina, orang Bajau juga banyak ditemukan di Malaysia Utamanya di Utara Kalimantan dan di Indonesia Utamanya di perairan Selat Makassar dan Laut Flores Etnis Kalibuga Etnis Kalibuga Atau Kolibugangais berarti ras campuran yang mengacu pada masyarakat keturunan suku Subanon Filipina yang saling menikah dengan suku Tausuk dan Samal Jumlah mereka mencapai sekitar 20 ribu orang Mereka banyak tinggal di desa-desa pesisir di Pulau Mindanao bagian Barat Sebagian besar dari mereka telah menganut agama Islam Kebudayaan mereka memiliki unsur yang sama dengan etnis Subanon, Tausuk, dan Samal Demikian tadi guys, 13 etnis di Filipina yang membentuk komunitas bangsa Moro yang taat menganut agama Islam Thanks for watching ya guys Mohon koreksi bila ada kesalahan Wallahu'alam iso'ab Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton